Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video kali ini saya akan bahas tentang pemasangan proyektor HID di new jupiter mx atau ijmx dengan pemasangan prog ini yaitu ini prog nya spek pake prog HID H1 dengan tipe ice ice apa namanya ini ice pro ya ga ada lambangnya oke ayo gimana caranya kita langsung saja ini reflektor gak perlu pake buka atau perlu dipanaskan lagi ini langsung karena disini ini memakai reflektor bukan yang original jadi sangat mudah untuk membukanya langkah yang pertama ini buka dulu kemikanya ambiknya surat atau atau apa namanya casingnya nanti setelah ini dibuka terus diukur dan kemiknya tersebut untuk pemasangan proyektor HID yang tipe neon seperti ini perlu hati-hati ya temen-temen karena bagi yang tersebut bagian Angel S ini yang neon ini sangat rendah patah jadi perlu hati-hati biar jangan sampai kita kerja udah capek-capek mati terus ininya apa Angel S nya patah jadi kerja dua kali makanya perlu ke hati-hatian untuk pemasangan projector tipe HD yang Angel S nya pakai ccfl atau neon gitu ya bro ini bagian yang nanti perlu dicotok bagian sini ini kurang lebih hampir 1 cm atau ngikutin dari sini ini bagian sini dipapas meter cleaning nah nanti kalau ini sudah dipapas bagian sini nih yang perlu dipapas habis sini set sini biar si Proji bisa masuk nah nanti bagian sini juga perlu dicotok efektif biar si Proji bisa masuk untuk proses pemotongannya ini buat temen-temen pemula pengerjaan di rumah gitu ya cukup pakai alat yang sederhana itu pakai gergaji busi dan nggak perlu pakai apa namanya gagangnya nggak perlu karena disini saya praktekin untuk buat pemula atau buat temen-temen yang bisa di rumah kalau untuk pakai alat kan nggak semuanya temen-temen punya alat gitu ya kalau ini kan seandainya nggak punya pun bisa beli dengan harga yang cukup murah itu paling sekitar 3000 di alat bangunan di toko alat bangunan atau di tempat yang yang namanya 10.300 itu biasanya juangan kayak gini juga oke yang pertama bagian sini dulu kita papas ini pakai kerja aja pelan-pelan pelan-pelan kalau pakai alat pakai apa kerusi eh pakai gerinda mini atau gerinda gede sebenarnya lebih cepat dan lebih gampang cuman karena temen-temen juga semuanya belum bentuk punya gerinda tadi saya praktekin pakai namanya pakai apa namanya yang ber후� Atlantimen besi aja Hai 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 selamat menikmati 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 sebagian selamat menikmati 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 buat ngelurusnya lebih gampang dibanding yang dipatenin langsung bakalan agak lebih susah ngelurusin tingkat kelurusan dari si proji dan bagian yang tanan untuk yang kanan sama ya prosesnya selesai 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 secara lebih seperti ini selesai bagian ini pasang selesai ini baut yang perlu di bagian sini ini atas nggak perlu diganti tetap masih pakai yang bawaan tapi kalau yang bawah ganti yang lebih panjang panjangnya 8 M sorry 4 cm kalau yang asli bawaan dia cuman 2 cm dan bentuk lonjol kayak gini aja tapi kalau yang lebih panjang terus apa yang namanya tingkat ke apa sih namanya buat dudukkan bautnya masih lebih dapet lebih dapet kita kencangin dulu pakai sabun sok selamat menikmati hai 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 setelah udah setelah ini udah semua kira-kira kita pancangnya nah kita lihat sisi bagian belakangnya Hai nah kakotnya terlihat enggak tuh kakotnya lurus kan enggak kita ketika lihat di dalam lubang ini ini kita lihat pelan-pelan ini nah luruskan Hai nah itu patakannya Hai soh kira-kira seperti ini tampilan dari belakangnya nah kemudian dari depan seperti ini hai 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 kita pasar mingkanya ini desainnya pakai warna biru ya Hai tuh Hai pantulannya kelihatannya hai 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 nanti kita lihat proses kemasangan di motornya bagaimana kemudian untuk kali ini kemasangan retrofit dari kunci HP ini cukup sekian dulu Hai apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan dan bila bermanfaat temen-temen semua jangan lupa berikan pada teman-temen tariannya Hai Oke sekian lalu ergenat you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.